Mereka mengaku bermadhab al-asyairah dan mereka membanggakan madhab ini. Ternyata Imam Mereka, Abu Lassan al-asyairah, menyatakan Allah berada di atas. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Bagaimana seorang mengaku bermadhab al-asyairah, ternyata Imam Abu Lassan al-asyairah menyatakan Allah berada di atas dalam seluruh buku-bukunya yang sampai kepada kita. Dalam kitab Risalah ila al-Faghar, dalam kitab Al-Alibana, dalam kitab Makolatul Islamiyin. Ini tiga buku yang dicetak sampai zaman sekarang masih ada. Semua dalam buku-buku tersebut dia menyatakan Allah berada di atas. Kita tanyakan kepada mereka, Anda yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Itu bukan madhab Abu Lassan al-asyairah. Mana perkataan Imam Abu Lassan al-asyairah mengatakan Allah tidak di mana-mana. Mereka tidak bakalan mungkin mendatangkan perkataan tersebut. Saya tandang mereka untuk mendatangkan perkataan tersebut. Tidak ada. Justru yang sampai kepada kita buku-buku Abu Lassan al-asyairah menyatakan bahwasannya Allah berada di atas. Kita, Alhamdulillah Allah izinkan untuk mengkaji kitab-kitab turos. Allah izinkan untuk membaca ilmu-ilmu yang bersanad. Untuk menjaga jaminan garansi bahwa pemahaman yang kita pahami hari ini sesuai dengan manhaj ulama'-ulama' salafus salih. Bukan dengan adu kitab dan akitab. Tapi karena sekarang modelnya orang adu kitab dan kitab, mau tidak mau, kita kemudian akan menampilkan juga sebenarnya teks yang selama ini digunakan oleh kawan-kawan kita untuk membenturkan antara akidah al-sunnah mandat al-asyairah dengan Imam Asyari. Jadi terkesan Imam Asyari ini punya akidah yang tidak diikuti oleh al-asyairah. Apakah seperti itu? Nah ini akan kita coba cek. Tadinya saya pribadi tidak ada ketertarikan untuk membahas ini. Karena jujur kita tidak suka debat, kita tidak suka berselisih. Dan kita mencintai semua umat Islam yang bersyadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Namun karena ada yang ngajak untuk beradu fakta ilmnya, maka mari ayo kita coba adu. Maka di depan saya teman-teman semua sudah ada dua kitab al-libana. Dulu kitab kan tidak ada yang dicetak. Semua kitab dulu disalin, diimlah, lalu diijazahkan oleh guru kepada murid. Lalu ijazah itulah yang akan menjamin keabsahannya. Nah nanti kita lihat. Di samping saya juga, di depan kita juga ada cetakan Darul Khadilah. Kalau ini Darul Amsar. Satu di Mesir, satu dari Saudi. Dan ini kok berbeda gitu isinya. Dan berbedaannya bukan perbedaan yang biasa, tapi perbedaan yang sangat aneh. Dan bahkan di cetakan yang dari Saudi ini, kita lihat ada tanah kudot ya. Asyari berbicara apa, tapi kemudian dia membuat ta'alik, komentar yang berbeda dengan Imam Asyari sendiri. Sedangkan ini mencoba seobjektif mungkin, melihat perbedaan teks. Karena yang pertama kali dalam pengetahuan kami, menyetak secara terbuka kitab ibanah itu dari India, tapi naskahnya tidak benar, tidak sahih. yang disitu tertulis, bahwa Imam Asyari mengatakan apa yang tidak Nabi katakan. Apakah ini mungkin? Ini sangat tidak mungkin, karena Imam Asyari punya sanat ke Imam Saji, Imam Saji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Disini tertulis apa? Wahai yang tinggal di atas, Arash. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Di halaman 426, disini tertulis, Wahai yang tinggal di atas. Sedangkan dicetakan di India yang lama, kemudian diulang lagi oleh Darul Kutub, disitu masih tertulis, Di sini, Saya tidak tahu apakah dia menggunakan naskah yang menulis Sakinah Arash atau Sakinas Sama. Kita nanti cek. Maka ini karena saya melihat muhakiknya tidak menggabungkan banyak naskah, maka kita tidak masukkan dia ke dalam kitab makbu' yang mu'atamat, yang bisa dijadikan panduan. Sedangkan ini lebih dari tiga, setahu saya ada lima naskah oleh Doktorah Fauqiyah Hussein Mahmud. Ini sudah lama sekali. Di sini tidak ada kalimat, Sakinas Sama. Baik, apa kata beliau di sini? Di nomor 27. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina. Dengan sanat kita, yang kami meredakan akidah Imam Asyari dari Syekh Hasan itu dan murid-murid Syekh Yasin. Bersambung kepada beliau dengan sanat yang mutasil. Alhamdulillah. Apa kata Imam Asyari? Allah istiwa di atas aras sesuai dengan apa yang dia maksud. Jadi, boleh kita artikan sesuai dengan apa yang dia katakan. Bukan sesuai dengan yang kita katakan. Jadi, makna ini mengunci kita untuk tidak membayang-bayangkan Allah istawanya seperti apa. Oke. Lanjut. Walbi' ma'na alladhi aradah. Beliau tafsilkan lagi. Nggak faham juga. Beliau katakan. Dengan makna yang dia maksud. Bukan makna yang kita maksud. Kalau kita mengatakan istiwa, duduk, menempati. Itu kita. Tapi kalau Allah istiwa, bukan menempati. Bukan berada di atas. Bukan seperti yang diriwayatkan di kitab ini. Biasa kinal aras. Yang tinggal di atas aras. Teks ini, teks yang tidak bertemu dalam karya Imam Ash'ari ataupun mu'alafat murid-murid Imam Ash'ari. Istiwaan munazahan anil mumasah. Nah, ini. Bahwa istiwa yang munazahan, yang suci dari gambaran-gambaran, apa? Mumasah. Mumasah. Ketika kita duduk di atas satu tempat, apa yang terjadi? Kita menyentuh tempat itu. Ini yang disebut mumasah. Minal massa. Masah. Mumasah artinya, tanpa persentuhan. Jadi, istiwanya tidak mengalami persentuhan. Wal istiqrar. Istiqrar artinya sama dengan mengambil tempat. Ja'alahu kararan. Apa arti karar? Tempat tinggal. Janin ketika dalam perut disebut dengan karar yang makin. Karar yang kuat. Tempat dia tinggal. Ternyata beliau mengatakan apa Imam Ash'ari. Tidak ada istiqrar. Tidak menempati. Maka kata saya yakin ini tidak sesuai dengan kalam Imam Ash'ari sendiri. Watamakun. Dipertegas lagi, Allah tidak mengambil makan. Tidak menjadikannya sebagai makan. Walhulul ataupun Allah memasukinya. Apa bedanya? Kalau hulul itu, kita kalau ada gelas misalnya. Gelas kita masukkan air. Air itu masuk ke dalam. Itu disebut hulul. Itu disebut hulul. Dan berpindah. Tadinya tidak di atas aras. Lalu Allah ciptakan aras. Lalu Allah berada di atas aras. Bukan begitu. Bukan berpindah-pindah. Coba ini lima kaedah ini. Satu, Maha Suci dari Mumasah. Persentuhan. Maha Suci dari istiqrar. Menjadikannya tempat duduk atau tempat tinggal. Watamakun. Menjadikannya sebagai tempat. Walhulul memasukinya. Walintikal dan berpindah. Allah tidaklah dipikul oleh aras. Atau dipikul oleh 8 malaikat yang membawa, yang menahan aras. Tapi mereka semua aras dan malaikat itu justru mereka ditanggung, dijamin, dijaga oleh kehalusan kudrahnya Allah Ta'ala. Wa maqhurun fi qabdatihi. Dan mereka dikuasai oleh kekuasaan Allah Ta'ala. Wa huwa faqal arshi wa faqa kulli syai'in ila tukhumithara. Nah, ini penting teman-teman. Kalimat ini sering dipotong. Jadi kalimat istawa tadi di atas, lalu dipotong. Langsung ke wa huwa faqal arshi. Dia di atas aras. Wa faqa kulli syai'in ila tukhumithara. Tapi kalimat berikutnya tidak diulang. Tidak dilanjutkan. Bahkan di atas segala sesuatu sampai ke ke bawah bumi. Sampai ke dalam bumi. Tukhumithara. Fauqiyatunna. Ini penting sekali. Boleh dibaca faqiyatan. La taziduhu qurban ilal arshi wassamah. Tidaklah faqiyahnya. Ketinggiannya itu menambah dekat kepada aras atau langit. Nah, ini membantah asumsi nanti Syekh Ibn Timi yang mengatakan orang di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah gunung. Atau perkataan Deremi yang dinukil oleh Ibn Timi juga ya. Jadi kalimat faq apakah bermakna dia di atas berarti di atas arah. Nah, teman-teman ini biasanya sering di jebak oleh logika-logika sederhana. Katanya tidak boleh pakai logika. Tapi ternyata salah satu sahabat kita saya tetap menganggap yang bersyahadat sahabat kita tidak boleh pakai akal. Tapi dia ternyata pakai akal. Mengakal-ngakalinya. Jika Allah tidak di bawah ya di atas. Kalau tidak di atas ya di bawah. Itu dia telah mengakal-akali Allah. Dia gagal dari bab pertama di bab wujud. Kan Allah wala syai'a ma'ah. Hadis suhu Bukhari Allah ada tidak syai' Syai' itu dalam bahasa disebut ada jisim atau gharu jisim. Benda atau bukan benda. Nanti turunnya jirim. Benda itu punya arat. Punya sifat kondisi. Apa kondisinya? Di atas, di bawah, bertempat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah syurah ayat 11. Tiada yang serupa dengannya. Sesuatu pun. Maka ini menafikan bahwa Allah bukan jisim. Bukan benda. Karena bukan benda maka tidak berlaku hukum atas dan bawah kepada Allah. Maka jika ada kalimat fauq Lihat bagaimana Imam Ash'ari menyebutnya fauqiyatun la taziduhu qurban ilal arsh Meskipun disebut fauqiyah tinggi tapi tingginya bukan berarti Allah lebih dekat ke arash atau lebih dekat ke langit. Kedekatan Allah kepada arash, langit dan ke bumi ke penduduk bumi itu sama sama semua. Karena ada ayat wahuwa ma'akum a'inama kuntum dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, coba lihat teman-teman. Balhuwa rafi udderajat dan ilal arsh Justru dia maha tinggi derjatnya dari arash Kalimatnya derjat disitu. Kama'annahu rafi udderajat dan iltharah Sebagaimana Allah juga maha tinggi dari puncak bumi wahuwa ma'adhalika qaribun min kulli mawujud Namun, meskipun disebut istawa nuzul disebut semua itu terserah katakan apa saja sesuai dengan yang ditulis oleh Allah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran Allah ma'adhalika qaribun min kulli mawujud Allah maha dekat dengan segala yang mawujud wa wa'akrabu ilal abdi min habbilil warid dia lebih dekat kepada hamba daripada habbil warid urat lehernya urat nadinya bukan berarti di urat nadi nah, ini kan katanya gak boleh ta'wil tapi sahabat kita menta'wil ayat itu jadi nahnudis itu bagi dia itu malekat coba lihat tafsiran siapa yang mengatakan bahwa nahnudis itu malekat yang sahih ya yang sahih apakah nabi pernah mengatakan wa'anakrabu ilal min hallu warid itu malekat nah, sahabat kita yang yang menggunakan kitab ibanah ini untuk untuk membingungkan sahabat-sahabat kita yang aswajah saya membuat kajian ini bukan untuk merot dia tapi untuk menenangkan teman-teman kita sebenarnya karena wallahi saya tidak menyukai perdebatan wa huwa ala kulli syain syahid jadi kalimat huwa jelas Imam Ash'ari bermaksud huwa adalah Allah jadi kata nahnudis itu adalah Allah tentu Imam Ash'ari lebih faham bab ini daripada kita karena beliau dua